A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kalau orang muslim memberi minuman kaleng atau makanan kue untuk kawan kantor yang agama Kristen merayakan hari natal boleh atau tidak? Kalau memberi makan minum jenengan kait-kaitkan dengan peringatan hari natal itu yang tidak boleh Berarti panjenengan sebagai seorang muslim ikut merayakan hari besar agama lain Dilarang itu Tapi kalau hanya sebatas memberi makan dan minum Mungkin kue dalam kaleng pada orang yang lain agama Tidak seagama, tidak seakidah panjenengan Namun tidak dikaitkan dengan hari besar agama itu Maka itu boleh Kita memberi orang Kristen misalkan Orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu misalkan Makanan, minuman Hanya memberi Tidak ada kaitannya dengan urusan agama mereka Maka itu boleh Namun jika dihubungkan dengan adanya kegiatan Dan hari besar agama mereka itu yang tidak boleh Secara tidak langsung maupun langsung Panjenengan mengikut merayakan secara tidak langsung Merayakan hari besar agama lain Lalu ini untuk toleransi Toleransi bukan begitu Toleransi itu menurut Islam itu sangat toleran Lagum dinukum waliyah waliyah din Agamamu Bagiku agamaku Lagum dinukum waliyah din Bagiku agamaku Sehingga ini sangat toleran Menurut Islam Misur rasa saling mencampuri Urusan agama Satu sama lain Masing-masing meyakini dan mengamalkan Apa yang diyakini Terkait dengan Ajaran agamanya Yang dirukunkan itu bukan Ajaran agama itu Namun yang dirukunkan adalah Umatnya pemeluk agama itu Kalau ajarannya jangan dirukunkan Jangan dicampur aduk Yang harus dirukunkan adalah Pemeluk agamanya Bukan ajaran agamanya Selamanya tidak akan bisa rukun Kalau ajarannya Umat Islam merayakan Natal di gereja Yang muslim mengumandangkan azan Sedara-sedara yang kresten Puji-pujian dengan Lagu-lagu Lagu-lagu yang Ada di gereja itu Kumandang azan Dibarengkan dengan Puji-pujian Kayaknya apik Akur Tapi elek itu menurut Allah Yang diakorkan bukan ajarannya Namun orangnya yang diakorkan Pemeluknya Cara ngakorkinya bagaimana Menurut Islam Ya itulah Kum dinukum baliyadin itu Wes Kalau saudara meyakini Kristen Sebagai agama saudara Sudah silahkan Saya gak akan ngurusi Gak akan nyampuri Gak akan melarang Saudara ke gereja Sebagaimana pula Saya meyakini Islam agama yang benar Maka jangan larang saya Jangan campuri urusan saya Untuk menjalankan Islam ini Semuanya saling menghormati Tadi memberi kue Dan lain sebagainya Dihubungkan dengan Natal Berarti Menjenengan secara tidak langsung Ikut merayakan Hari besar agama lain Itu yang dilarang Kalau hanya sebatas memberi Silahkan Tanpa Dihubung-hubungkan dengan Ritual Keagamaan Dalam agama itu Monggo silahkan Ya Sudah lagi